Seperti inilah kondisi Tolbocimiseksi 2 yang berada di sekitar jembatan Tenjoayu Cicurug dan di depan sana itu adalah area jembatan Manggisilir. Serta ini adalah mulai dilakukan pengaspalan ulang ya di sekitar jalur alternatif Tenjoayu Cicurug. Dan arah ke depan sana menuju arah Sukabumi dan terlihat di sini banyak sekali tumpukan flur slab yang akan dipasangkan di area jembatan Manggisilir. Terlihat aktivitas di sekitar area jembatan Manggisilir, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel youtube Eduard Widodo yang selalu membawakan berita dan informasi seputar perkembangan pembangunan jalan Tolbocimiseksi 2. Hari ini channel youtube Eduard Widodo berada di sekitar area jembatan Tenjoayu Cicurug untuk melihat progres Tolbocimiseksi 2. Dari lokasi ini juga kita bisa melihat progres yang berada di depan sana yaitu area jembatan Manggisilir, Desa Benda. Alhamdulillah kemarin kita sudah melihat dengan pantauan udara ya di sekitar area jembatan Manggisilir sampai ke area kampung Kebon Kaung. Dan di hari ini channel youtube Eduard Widodo kembali hadir untuk melihat ya progres pantauan darat di sekitar area Manggisilir di depan sana. Kemudian di area Tenjoayu Cicurug agar lebih jelas lagi untuk memantau perkembangan terbaru di sekitar area jembatan Tenjoayu dan Manggisilir yang berada di depan sana. Alhamdulillah di area Manggisilir fellow slab sudah banyak yang terpasang dan tidak lama lagi akan segera tuntas. Nah disini juga ini adalah jalur alternatif ya arah ke depan sana menuju ke arah Benda ataupun Cigombong via jalur alternatif Tenjoayu Cicurug. Terlihat ini sedang melakukan pengaspalan ya ataupun nambal karena banyak sekali jalan yang sudah bolong. Karena di hari Sabtu dan Minggu biasanya di jalur alternatif Tenjoayu ini lumayan ramai padat kendaraan. Dan hari ini angin lumayan kencang ya dan terlihat itu adalah jembatan dari Tenjoayu. Sedangkan untuk badan jalan di area Tenjoayu Cicurug ini sudah hampir tuntas ya sudah hampir tersambung. Hanya tinggal pemasangan pembatas serta area badan jalan yang di depan sana ataupun dari arah Bogor menuju Sukabumi. Belum pembetonan finish ya dengan menggunakan mesin kongrit piper ataupun rigid pubman ya pembetonan akhir. Serta untuk tebing di sisi kiri dan sisi kanannya sudah terlihat cantik sudah rapi ya. Di depan sana itu adalah tebing yang dulunya menjulang tinggi ya menutupi badan jalan di sekitar jembatan Tenjoayu Cicurug ini. Alhamdulillah sekarang sudah hilang ya kedua tebingnya. Nah di depan sana itu adalah area dari jembatan Tenjoayu ya. Jadi ketika kita berdiri di atas jembatan Tenjoayu arah ke sebelah kiri kita bisa melihat progres di sekitar kampung kebawang kaung. Di sana ngerang kecamatan Cicurug terlihat di depan sana namun sedikit berkabut ya. Jadi pandangan kurang begitu jelas. Dan di sini juga terlihat banyak sekali tumpukan lempengan beton ataupun flow slab ya. Untuk di area kampung kebawang kaung badan jalan sudah mulai dilakukan pembetonan sudah tersambung ya. Dari area ini sampai ke ujung jembatan Cicurug sepan pembetonan sudah tersambung. Terlihat yang berwarna putih. Dan di sebelah kanan tepatnya dari arah Bogor menuju ke arah Soekabumi masih terus dilakukan perkerasan badan jalan ya. Dengan penaburan batu agregat. Terlihat di bawah sana ada satu eskavator ya. Dan juga mesin kongrit piper. Untuk melakukan pembetonan akhir. Seperti inilah update terbaru di sekitar area Tenjoayu Cicurug. Oke sambil menonton bagi Sobat Youtube yang baru bergabung. Ataupun yang baru menemukan channel Youtube Edward Widodo. Alangkah baiknya dukung terus channel Youtube Edward Widodo. Dengan cara klik tombol like, komen, subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Agar Sobat Youtube semua selalu mendapatkan berita dan informasi terupdate seputar Perkembangan pembangunan Jalan Tol Bocimi Seksi 2 dari channel Youtube Edward Widodo. Insya Allah channel Youtube Edward Widodo akan setiap hari untuk berbagi informasi seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Bocimi Seksi 2 dari beberapa lokasi yang belum tersambung. Untuk di area kampung Kebon Kaung, Alhamdulillah sudah tersambung ya. Jadi titik pertama yang belum tersambung berada di sekitar jembatan ataupun lembah Manggis Hilir, Desa Benda. Dan arah ke depan sana menuju ke arah Cicurug ya. Jelur alternatif Tenjo Ayu dari arah Bugor menuju ke arah Cicurug ke depan sana. Nah saat ini saya tepat berdiri di atas jembatan Tenjo Ayu. Dan di depan sana merupakan area progres jembatan Manggis Hilir ya. Jadi sesuai dengan yang saya katakan tadi, dari jembatan Tenjo Ayu ini kita bisa melihat 2 titik ataupun 2 lokasi. Nah ini lokasi yang sedang kita saksikan saat ini merupakan area progres jembatan Manggis Hilir yang berada di Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Untuk pemasangan Full Slab, sudah ada 2 titik ya. Pertama dekat ekskavator yang berwarna kuning ini dan tepat di bawah JPO Kampung Manggis ya. Dan dari JPO Kampung Manggis ke arah depan sana itu tidak jauh. Merupakan area progres awal ya Tolbo Cimi Seksi 2 tepat berada di bawah jembatan MN Silen Lido. Aktivitas di lokasi jembatan Manggis Hilir ini terus dikebut ya. Dan jika cuaca bersahabat, menurut informasi yang saya dapat, di area tersebut lembur ya kerjanya sampai malam. Kita doakan semoga pembangunan di sekitar area proyek Tolbo Cimi Seksi 2 ini bisa berjalan dengan lancar, sesuai yang diharapkan, sesuai yang direncanakan. Agar jalan Tolbo Cimi Seksi 2 ini dapat dilewati pada libur natal dan tahun baru. Dan ada informasi lagi, dari beberapa arah sumber ya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya, bahwa benar, pada tanggal 20 Desember, Jalan Tolbo Cimi Seksi 2 ini direncanakan akan mulai diuji coba. Kita doakan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Dan prediksi saya pribadi ya, sebagai orang awam, mudah-mudahan pada libur natal dan tahun baru Jalan Tolbo Cimi Seksi 2 ini dapat, bisa dilewati ya, walaupun hanya sebagai jalur alternatif untuk mengurai kepadatan di sekitar area Exit Bocemi 1 yang berada di Cigombong sampai ke area Pasar Parung Kuda. Seperti inilah kondisi di sekitar Tenjo Ayu Cicuru. Ini sudah selesai ya, yang berwarna putih, yang ada tenda birunya untuk pembetonannya. Mohon maaf, apabila suara kurang begitu jelas ya, karena angin memang kencang. Ini arah ke depan sana, ke arah Sukabumi ya. Dan terlihat area dari Kebon Kaung Cicuru. Tidak lupa kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak pengembang, yaitu PT. Waskita Karya Bersero bersama tim, yang terus memaksimalkan pengerjaan Jalan Tolbo Cimi Seksi 2. Alhamdulillah sekarang sudah banyak perkembangan, khususnya di area Simpang Susun sampai ke area jembatan Exit Bocemi 2 Parung Kuda. Dan seperti yang kemarin kita sudah saksikan, di sekitar area jembatan Exit Bocemi 2 Parung Kuda, Alhamdulillah sudah bisa dilalui kendaraan proyek ya, namun belum dibuka untuk umum. Karena uji cobanya juga sekitar tanggal 20, jadi hanya tinggal beberapa hari lagi, mudah-mudahan semua pengerjaannya dilancarkan ya, serta para pekerjanya selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Seperti inilah pantauan darat ya. Kita lihat dua petugas ya. sedang mengontrol area proyek yang berada di Tenjoayu, Cicurug. Jadi buat rekan-rekan yang sering bermacet-macetan, Alhamdulillah tidak lama lagi akan bisa terbebas ya, kemacetan di sekitar area Cicurug. Namun nanti ketika keluar di sekitar Exit Bocemi 2 Parung Kuda, masih ada satu titik kemacetan ya, yaitu pasar Cibadak. Namun banyak sekali jalan alternatif. Mudah-mudahan nanti juga langsung berlanjut ke progres di sekitar 3 dan 4 ya. Jadi dari arah Ciawi bisa bablas langsung ke Sukabumi. Kita doakan saja semoga semua pembangunan infrastruktur yang berada di Kabupaten Sukabumi bisa berjalan dengan lancar ya. Dan ada juga info rencana pembangunan jalan tol Cibadak Pelabuhan Ratu. Namun sampai hari ini belum ada update terbaru ya. Jadi saya belum bisa menginfokan kabar terbaru, pembangunan jalan tol Cibadak Pelabuhan Ratu. Mudah-mudahan cepat terrealisasi. Karena banyak sekali ya rekan-rekan dari luar Sukabumi yang sering berkunjung terutamanya ke area Geopak Ciletuh maupun ke area pantai Pelabuhan Ratu. Nah seperti ini ya, kondisi dinding penahan tanah yang dulunya sebuah tebing yang menutupi badan jalan. Alhamdulillah sekarang sudah rata ya. Tidak ada lagi proses pengerukan tanah. Hanya tinggal di satu titik lagi yang berada di depan sana yaitu area jembatan Manggis Silir. Mungkin tidak lama lagi akan segera tersambung dari area bendak menuju ke area Tenjo Ayu ini. Dan terlihat di bawah sana ada satu truk mixer ya. yang akan melakukan pembetonan di sekitar jembatan Manggis Silir ini. Sudah ada ntuhur ya. Ini saya sekitar jam setengah 12 mengambil gambarnya. Jadi hanya ditinggal di titik ini ya. Yang belum tersambung ataupun memang pengerjaannya yang terus digincot ya. Untuk beberapa area lainnya Alhamdulillah seperti di sekitar area jembatan Purwasari Cicuruk sudah mulai dilakukan pembetonan ya salah-salah full slab ataupun penampingan betonnya. Serta sudah tersambung ya dari badan jalan ke area jembatan. Alhamdulillah sudah tersambung. jadi untuk titik yang masih berat sepertinya berada di lokasi jembatan Manggis Silir ini. Nanti kita akan coba ya menerbangkan drone lagi next video mulai dari kampung Kebon Kaung sampai ke area progres awal Tolbok Cimi Seksi 2 yang berada di depan sana. Untuk hari ini kita akan menggunakan pantauan darat saja melihat kondisi angin yang lumayan kencang ya. Oke mungkin saya cukupkan sampai disini dulu untuk berita dan informasi seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Tolbok Cimi Seksi 2 Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun pengambilan gambar Insya Allah channel Youtube Eduard Widodo akan selalu berusaha ya untuk menyajikan visualisasi yang terbaik dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para subscriber di channel Youtube Eduard Widodo yang selalu mendukung ya memberikan saran maupun masukannya jika saya masih mampu akan saya laksanakan oke akhir kata wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati